Halo assalamualaikum semuanya kali ini aku mau bongkar belanjaan nih kebetulan kan aku habis dari pasar nah ini langsung mau aku bongkar dulu ya jadi disini aku beli di pasar deket-deket sini aja dan aku habisnya itu sekitar sekitaran 80 90an gitu enggak sampai 100.000 dan aku belanjanya ini enggak banyak-banyak banget soalnya buat satu minggu aja enggak buat satu bulan ya temen-temen dan disini aku beli ini ada cireng kemudian aku juga beli merica lada gitu ya yang gak gini yang utuh satu bungkusnya tuh seribuan aku beli tiga bungkus nah aku tuh nyetok yang utuh juga nyetok yang bubuk gitu temen-temen lalu aku aku juga beli itu ya suun suun jagung kemudian ini aku juga beli tahu bakso ini satu mika gini 10.000 isinya ada delapan tahu bakso jarang-jarang banget di pasar tuh ada tahu bakso pas ada aku beli langsung aja deh katanya penjualnya sih ini dia bikin sendiri jadi ada jual tahu bakso ada baksonya juga tapi pas baksonya aku enggak beli kalau yang isi lima eh isi empat itu ada juga harganya lima ribu kalau yang isi lapan harga sepuluh ribu kemudian aku juga beli kangkung lalu ini ada tempe ada bumbu pecel juga kalau kalau bumbu pecel itu harganya enam ribuan ada tahu kuning kayak gini kalau tahu nanti dibikin pakai kedel tahu enak kali ya teman-teman nah selanjutnya aku juga beli cabai ini cabainya campur sama cabai rawit ini segini lima ribu kebanyakan cabai rawitnya nih daripada cabai keritingnya nah kemudian aku juga beli bawang putih nih aku beli dua dua bonggol itu satu bonggolnya 2000 selanjutnya ini tempe kemudian ada epi juga epinya ini 3000 ada daun bawang dan seledri aku beli 2000 aja teman-teman dapat banyak ya 2000 kalau epi ini untuk campuran nanti mau bikin campuran masakan apa gitu dicampur epi ya oke lanjut lagi ini yang terakhir ada ayam ini teman-teman aku beli setengah ekor setengah ekor tuh dua dua atau dua tiga gitu lupa tapi ninggal ceker sama kepala dan satu lagi nih ternyata lupa kelupaan ada bandeng presto aku beli dua beli dua ini harganya Rp15.000 Rp15.000 dapat dua ya teman-teman oke aku taruh disini aja nah udah semua ya udah kosong plastiknya dan ini hasil belanjaan aku ini habisnya itu Rp90.000 teman-teman nggak sampai Rp100.000 ini ada bumbu pecel ada ebi ayam tempe ada cabe bawang putih ada tahu bakso juga ini tahu bakso nya enak banget biasanya aku tepungin gitu digoreng ada kangkung ada tahu kuning oke selanjutnya aku mau nyuci ayamnya nih jadi aku cepet-cepet dicuci aja ya ayamnya takut bau nah ini ayamnya ada sayap ada paha oh iya teman-teman gimana nih kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat ya dan gimana puasanya masih aman aja kan semoga puasanya lancar sampai nanti ya sampai akhir Ramadan oke semangat terus bagi yang puasa ya teman-teman dan semuanya juga oke ayamnya udah selesai nih aku cuci dan ini bilasan yang terakhir maksudnya aku cuci 3 kalim gitu supaya bersih dan udah selesai nanti tinggal ditaruh di freezer gitu oke lanjutnya selanjutnya aku mau nata ini stok bawang merah dan bawang putih kebetulan aku juga beli bawang merah seperempat belum aku taruh di keranjangnya dan tadi bawang putih yang aku beli di pasar ya juga aku taruh disitu nah kayak gini teman-teman udah aku taruh semua ya dan alhamdulillah stoknya udah aman nih oke lanjut lagi disini aku ada paketan dan ini belum aku buka makanya mau aku unboxing sekalian disini kebetulan ini tuh kebumbuan untuk di dapur gitu dan aku unboxingnya di dapur aja ya teman-teman oke mulai aku unboxing dulu nah udah kelihatan belum nah disini ada 3 kemasan ada yang warna kuning juga aku tuh beli ini teman-teman rempah-rempah gitu ya ada lada bubuk ada ketumbar bubuk dan ada juga kunyit bubuk disini aku belinya di shopee semua oke aku juga mau nyiapin toplesnya nih untuk aku isi rempah-rempah itu tadi disini aku udah nyiapin 3 toples kecil oh ya itu rempah-rempahnya kemasan 100 gram semua ya oke pertama aku mau ini mau buka yang ini dulu yang ketumbar dan dia tuh pakenya plastik kayak gini tinggal dibuka aja nggak perlu pakai kunting dan aku taruh disini teman-teman di toples kaca yang ini yang kecil nah kayak gini teman-teman dan ternyata ini nggak bisa semua aku masukin soalnya penuh gitu ya toplesnya oh iya toplesnya ini aku beli di shopee juga tapi untuk tutupnya itu aslinya warna hitam dan aku pilok sendiri teman-teman ada videonya waktu aku milok sendiri nanti aku taruh ya di description box dan juga link-link pembelian toples link pembelian bumbunya ini nanti aku juga tulis di description box nanti kalian cek aja dan lanjut ini ada lada bubuk mau aku taruh disini kebetulan toples ini tuh juga bekas lada mau aku tuang aja kesini nih aku tuang disini ya teman-teman aku tuh beli lada bubuknya ini harga 11.5 kalau yang ketumbar bubuk tadi harganya itu 6.900 kalau yang kunyit bubuk itu 8.500 8.500 dan tokonya nanti aku tulis di description box ini tuh kemasannya aman banget ya pochnya juga tebel gitu teman-teman oke nih yang lada bubuknya udah semua aku tuang dan pas banget di toples kecil kayak gini nah yang ini kan ketumbar yang ini lada bubuk oke tuh di mejanya mau aku bersihkan dulu selanjutnya yang kunyit bubuk ya teman-teman kalau kunyit bubuk ini enak buat bikin masakan kayak gule gitu ya teman-teman gule atau buat campuran gorengan adonan gorengan gitu ya dikasih kunyit atau bisa buat untuk nasi kuning juga kan kalau kepengen bikin nasi kuning nah kalau yang toples kunyit ini aku belinya di Mr. DIY bukan di Shopee ini bagus banget juga bahannya juga tebel oke yang kunyit bubuk cukup nih dituang semua di toples yang ini oke udah selesai nuang perbumbuannya rempah-rempahnya nih udah selesai semua selanjutnya tinggal aku tata di rakan-rakan bumbu ya di bagian pojokan dapur nah yang sisa cuman si ketumbar bubuk aja di kemasan oke teman-teman ini aku tata dulu disini oh iya nggak kerasa nih udah di udah di akhir video teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai di menit terakhir semoga kalian enjoy nontonnya dan jangan lupa di like di komen dan di subscribe sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya bye-bye wassalamualaikum bye-bye 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 bye-bye